Hari ini, kita sama-sama mau belajar dari firman Tuhan yang kalau saudara perhatikan bahwa di dalam gereja tempat ini kita belajar hal-hal yang praktikal, hal-hal yang betul-betul core, yang inti, yang betul-betul kita harus siapkan. Yang disebut, saya sebut membangun benteng perlindungan. Sama-sama katakan, membangun benteng perlindungan, saudara. Ayatnya kita baca, 1, 2, 3. Yosafat makin lama, makin kuat, dan menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda, ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Katakan makin kuat. Katakan luar biasa kuat. Lalu membangun benteng-benteng. Apa yang membuat hidup kita kuat, itu tergantung seberapa kuat bentengnya. Amen, saudara. Yang paling-paling penting dalam sebuah kerajaan pada masa itu adalah membangun benteng. Makanya kota Yeriko itu terkenal sama apa? Bentengnya yang tebal, saudara. Luar biasa tebal. Kenapa? Karena itu tempat perlindungan. Ketika temboknya rubuh, bentengnya hancur, langsung apa? Hancur semua, saudara. Langsung kacau semua dan mereka bisa ditaklukkan dengan mudah. Itulah benteng. Dan kita harus perhatikan hidup kita ini yang sudah kita bangun. Mungkin ada yang saudara umurnya 20-an tahun, ada yang 30-an tahun, ada yang 40-an tahun. Bahkan tadi saya tanya, Ibu Bohonda umur berapa? Udah 72 tahun. Mungkin ada yang lebih juga senior, Bu Achen, udah berapa umurnya, Ibu? Udah 82 tahun. Artinya sedang membangun sesuatu dalam hidup kita. Setiap tahun, setiap tahun, apa yang kita bangun. Selama ini dan kita tidak ingin bangunan yang sudah bertahun-tahun kita bangun. Itu hancur begitu saja. Kita harus membangun benteng. Amin? Katakan membangun benteng. Supaya saya makin kuat. Sekali lagi, supaya saya makin kuat. Menjadi luar biasa kuat. Amin? Beritmuk tangan dulu dong untuk saudara semua di sini. Kita mau belajar sama-sama bagaimana caranya. Kalau saudara perhatikan, disini saya ada gambar menarik. Minta pakai digeser saja, karena ini tidak berfungsi. Kalau saudara perhatikan, ada musim durian ya kayaknya. Siapa yang suka durian? Bagi-bagi. Jadi saudara, kalau kita perhatikan, setiap ciptaan Tuhan yang paling sederhana, itu semua ada lapisannya. Lapisan yang pertama disebut apa ini? Kulit. Lihat. Kulitnya ya ampun. Mengerikan, saudara. Lalu di tengahnya ini, ya di bawah kulitnya ada nih. Yang lembut, lalu baru masuk ke dagingnya si durian. Setelah itu apa? Ada bijinya. Sebenarnya, ini tujuannya apa nih? Yang tajam-tajam begini. Ini disebut benteng. Ini perlindungan. Kenapa duri-duri begini, saudara? Coba pikirin deh. Kenapa sampai begini, saudara? Ketika Tuhan merancang buah ini, kok gak mikirin yang lain gitu loh? Kenapa jabrik begini? Ini kalau jatuh ke kepala, saudara. Apalagi kepala yasa. Saya tidak bisa bayangkan, saudara. Ini kenapa? Dalamnya enak gak? Waduh, saudara. Kalau ke Medan ya, mampir. Iklan. Nah, saudara, ini enak banget. Kenapa sampai begini? Kenapa? Untuk melindungi apa? Isinya yang sangat enak, saudara. Saudara, perhatikan. Setiap benteng, itu modelnya aneh-aneh, saudara. Rata-rata kasar. Rata-rata keras. Rata-rata gak menarik gitu. Wembok, gede. Untuk apa? Melindungi dalamnya. Ini disebut lapisan demi lapisan. Semakin kuat luarnya, saudara, lapisannya berarti dalemnya juga makin mantep. Tuhan juga menciptakan kulit kita, kepala kita, kaki kita, semua ada lapisannya. Ya, perhatikan. Di sini ada penerima sensor, ada kulit yang paling atas, ada bagian tengah, bahkan ada yang dalam. Kalau saya ringkas, ada lapisan luar, ada lapisan dalam. Ini semua ada tujuannya untuk melindungi hal-hal yang penting. Makanya ketika saudara luka berdarah, tubuh akan berusaha segenap tenaga dia untuk melindungi dengan sel-sel darahnya. Untuk supaya cepat kering, supaya tidak masuk virus atau kuman untuk masuk. Kenapa? Karena kulit ini benteng gitu, saudara. Kulit ini Tuhan cipta untuk benteng gitu. Jadi ketika saudara pendarahan, secara kedokteran saudara harus segera ditolong. Ada pertolongan pertama untuk menghentikan. Kenapa? Karena lapisan ini kalau terbuka, dia akan masuk ke dalam dan akan menjadi penyakit yang lebih berat. Dan kalau kita lihat di Alkitab, ada lapisan yang lain disebut lapisan tabernakal atau rumah Allah saat itu. Kalau sudah bisa lihat dengan jelas di sini. Ada beberapa lapisan. Lapisan yang pertama disebut apa? Ini yang disebut halaman. Halaman ada ruang apa? Ruang suci. Dan yang ketiga apa ruang? Maha suci. Di sini halaman. Dan setiap tempat yang ada di sini itu ada artinya pada waktu itu Tuhan tinggal di tengah sini. Di ruang maha suci. Untuk masuk ke sini harus lihat mana? Di sini ada pintu gerbang. Tidak bisa lihat di sini saudara. Manjat gitu. Tidak bisa. Lihat di sini tidak bisa. Harus ada urutannya. Lapisan pertama. Lapisan kedua. Baru lapisan terakhir. Kita bertemu dengan Tuhan di sini. Ada tiga lapis. Kalau ini ngomongin duren saudara. Ada lapisan di sini. Bentengnya bagian kulitnya. Ada bagian dagingnya. Ada bagian bijinya. Yang dilindungi sebetulnya. Sebetulnya apa saudara? Coba dilindungi. Bijinya. Benar gak sih? Karena apa? Kalau saudara makam dagingnya nih. Terus sudah selesai. Itu pohon udah gak ada lagi. Selesai udah. Tamat saudara. Tetapi keberlangsungan dari pohon yang luar biasa ini. Ada di dalam bijinya. Yang dilindungi itu itu. Kalau saudara makan bijinya. Salah. Tuhan izinkan kita makan bagian tengahnya. Untuk bijinya bisa kembali ditanam. Ada lapisannya. Kalau saudara lihat di sini. Tubuh kita. Juga ada bagian luar disebut apa? Tubuh. Tiga lapisan benteng manusia. Ada tubuh. Ada bagian tengah yang merah ini. Jiwa. Dan yang bagian ketiga. Itu adalah. Roh kita. Kalau di dalam tarbenakal tadi. Di sini halaman. Di sini ruang. Suci. Di sini ruang. Maha suci. Ini gambaran dari hidup kita. Tuhan ingin kita ngerti lapisan-lapisan ini. Dan setiap lapisan ini itu ada pintunya masing-masing. Gak bisa langsung nionong ke sini. Gak bisa langsung lewat mana. Gak bisa. Ini semua ada pintunya. Seperti ini. Ini ada pintu gerbang. Ini ada pintu untuk masuk ke ruang maha suci. Di sini juga ada pintu untuk masuk ke ruang maha suci. Dan semuanya ini berurutan. Lapisan demi lapisan. Kalau kita lihat. Apa yang Tuhan inginkan. Dari lapisan demi lapisan. Itu semua ada ayatnya. Kita baca sama-sama di dalam lapisan yang pertama. Ini tubuh. Matius 12 E 13. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Lalu kata Yesus kepada orang itu. Ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkan tangannya. Maka pulihlah tangannya itu. Dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Tuhan menyembuh. Tuhan menyembuhkan. Dia penyembuh. Kenapa dia menyembuhkan? Karena dia ingin hidup saudara sehat. Amen. Tuhan ingin saudara sehat. Tubuhnya. Kalau minggu lalu kita kedatangan seorang dokter sekiater. Dia berbicara tentang pentingnya kesehatan jiwa. Sehat pikiran. Baca sama-sama ayatnya dalam kisah Rasul 26 ayat 25. Satu, dua, tiga. Tetapi Paulus menjawab. Aku tidak gila. Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Katakan pikiran yang sehat. Saudara. Kita tidak hanya ngomongin tubuh yang sehat. Yang dipulihkan Tuhan. Tetapi pikirannya juga harus sehat. Yang ketiga apa? Ini bagian roh. Iman kita. Baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas. Supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Banyak orang yang kurang mengerti sambil berkata gini. Yang penting Tuhan itu melihat hati. Ini sering banget nih ayat. Kita tidak apa-apa bau. Tidak usah sikat gigi. Rada-rada senyum dikit. Yang penting hati saya untuk Tuhan. Error saudara. Tuhan tidak pernah mengajar hal seperti itu. Tuhan selalu mengajar apa? Sehat tubuhnya. Sehat jiwanya. Sehat rohnya. Amen. Ketika semuanya ini sehat. Apa yang terjadi? Sudah menjadi serupa dengan Kristus. Sudah hidup penuh. Sudah full. Orang yang seperti ini bisa, baru bisa melayani dengan efektif. Kalau sudah sakit-sakitan. Ingat tubuh itu. Yang kita sudah pernah belajari. Tubuh itu penting tau gak kenapa? Karena itu adalah legalitas kita di dunia ini. Ketika saudara tubuhnya mati. Saudara sudah ilegal aja. Nangkep gak? Gentayangan. Itu ilegal. Kalau saudara ke Singapura atau ke luar negeri. Gak punya visa atau visanya habis. Ijin tinggal fisik saudara habis. Saudara ilegal disana. Jadi kalau saudara gak punya tubuh. Terus saudara mau tinggal disini. Namanya apa? Genderwo. Saudara jadi ada orang roh penasaran. Aduh serem banget. Tiba-tiba Gordon gerak sendiri. Nah loh yang gitu-gitu ya. Orang Indonesia doyan. Heran saya yang begitu ya. Itu ilegal saudara. Oleh karena itu. Di Victor Richard kita ngajarin apa? Semuanya penting. Amen. Tubuh penting gak? Penting. Jiwa penting gak? Ada yang bilang jiwa gak penting? Ntar bisa apa saudara? Bisa begini saudara. Oleh karena itu kemarin kita undang. Dokter juga hamba Tuhan. Kemarin minggu lalu kalau saudara gak hadir. Bisa lihat di channel youtube kita. Tiga-tiganya sehat. Amen. Nah. Kita lihat bagaimana Yesus mulai masuk ke lapisan pertama hidup kita. Kita ingat-ingat saudara. Yesus adalah pribadi yang sangat-sangat gentle. Yang sangat-sangat ngerti arturan. Yang tahu betul gak bisa sembarangan masuk ke hati seseorang. Dia harus apa? Mengetuk pintu. Mari baca sama-sama semuanya. Satu, dua, tiga. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Apa? Aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan iya bersama-sama dengan aku. Nah saudara. Kalau kita ngomong lapisan yang tadi. Tubuh, jiwa, dan roh. Ketika Tuhan memasuk hati kita. Dia memasuk roh kita. Dia harus melewati pintu-pintu yang ada. Amen. Pintu. Dia ngapain saudara? Ketok pintu. Artinya apa kalau ketok pintu? Minta apa? Minta izin. Betul gak? Ada orang gak? Kalau saudara ya suka nawarin barang tiba-tiba masuk. Buka masuk ruang tamu duduk. Terus kita lagi di kamar. Pak saya mau nawarin barang. Saudara, stres gak? Gak ada aturannya. Yesus tidak lakukan itu. Kadang-kadang saya lagi makan dimana gitu ya. Lagi di restoran apal sambil nunggu makanan. Kan kosong kadang-kadang bangku depan kita ya. Suka ada yang ngelondong loh duduk. Sekarang. Pernah gak? Duduk. Pak, bila ada waktu saya akan menawarkan sebuah produk. Saya liatin dia. Siapa kamu? Oke saya menawarkan produk. Boleh kamu? Saya mau makan, ada teman saya mau datang. Kamu keluar dulu. Saya gak undang kamu. Oh maaf ya maaf. Itu orang udah gak tau diri. Pernah gitu gak? Main langsung duduk aja di samping kita. Nawarin produk. Itu banyak ya di Starbucks, di beberapa gerai-gerai. Gak tau diri sudah. Tetapi Yesus memiliki sifat yang seorang harus mengerti. Dia mengetuk pintu. Dia ingin kita mendengar suaranya dan membukakan pintu. Baru dia mau masuk dan makan bersama. Ini gambaran apa? Yesus melihat lapisan hidup kita satu demi satu. Pintu itu bagian luar. Dan kalau kita lihat disini. Gambar ini. Perhatikan disini. Ini tadi ya. Tubuh yang bagian kuning ini. Merah ini yang? Yang apa? Jiwa. Ini yang? Roh kita. Iman kita. Yesus masuk dari sini. Di tubuh kita diwakili oleh panca indera. Ada pendengaran, ada penglihatan. Ada indera perasa, lidah ya. Ada sentuhan, ada penciuman. Nah, lapisan demi lapisan ini. Yesus harus tembus sampai kesini. Harus ada pintunya semuanya. Ada pintu, ada pintu. Kalau yang tadi pintunya lewat apa? Mendengar. Ketok. Artinya dia pakai indera pendengaran. Untuk dia minta pamit. Saya mau masuk. Masuk indera kesini. Baru dia masuk ke jiwa. Ini ada jiwa. Ini juga ada pintunya semuanya. Saudara perhatikan. Ada pintunya disebut logika. Kalau saudara ngerti. Ini ada pintu yang namanya alasan. Itu dalam jiwa. Jadi ada perasaan emosi. Disini ada pintu-pintunya. Nah, ini untuk masuk kesini. Ini belum melalui juga pintu-pintunya. Disini ada pintu-pintunya. Nah, kalau saudara perhatikan disini. Gambar ini penting buat kita mengerti. Karena apa? Iblis gak bisa sembarangan masuk dalam hidup saudara. Amen. Semuanya ada pintunya. Kalau saudara misalnya terikat yang namanya pornografi. 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 Untuk masuk menguasai bagian yang putih ini. Dia sebelumnya harus masuk kemana? Bagian yang merah. Jiwa. Tetapi sebelum dia sukses bisa masuk sini. Dia harus melewati berbagai pintu. Makanya dia akan masuk. Gimana caranya? Lewat apa biasanya? Pintu penglihatan. Dia memuasai jiwa saudara. Enggak bisa sembarangan. Dia harus tawarin. Jadi kalau saudara sedang serving di web. Saudara suka ada iklan-iklan tau gak? Yang pop-up. Iklan-iklan. Itu ngapain tujuannya? Supaya apa? Menarik nih. Klik sekali. Ketika saudara klik. Open pintunya. Betul gak? Masuk. Gambar pertama. Kalau saudara buka pintu. Dia bisa masuk ke semua gambar ini. Masuk area sini. Karena apa? Untuk masuk suatu pintu. Dia bisa menguasai semua indera. Tubuh kita langsung dikuasai. Jiwa kita. Dia mulai pakai. Imajinasi. Perasaan emosi. Logika. Oh gak ada yang ngeliat ini. Gak ada yang tau ini. Mulai masuk. Sampai dia masuk ke roh kita. Sampai dia menguasai seluruh. Sampai betul-betul kerasukan saudara ya. Gak bisa lepas. Susah sekali. Paling mudah. Menjaganya dimana? Disini. Disini udah masuk. Ini makin ribet saudara. Kalau udah disini. Disini waduh. Makanya oleh karena itu saudara kita perlu betul-betul ngerti benteng-benteng ini. Firman Allah berkata di dalam Masmur 104. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Untuk masuk ke hadirat Tuhan juga harus ada pintunya. Gak bisa sembarangan. Pintu yang pertama disebut apa? Gerbang puji-pujian. Katakan puji-pujian. Banyak orang ya. Ini kan kita nih kalau dilihat saudara perhatikan. Ibadah kita itu disetting. Ada urutannya. Yang pertama kita masuk puji-pujian dulu. Betul ya? Terus ada penyembahan. Terus ada apa? Firman Tuhan. Kenapa urutannya seperti itu? Kenapa gak dibalik? Kenapa? Apakah wajib? Karena memang ada urutannya. Pujian adalah gerbang untuk masuk ke hadirat Tuhan. Pujian adalah gerbang. Pintu nih. Saudara kalau gak masuk ke hadirat Tuhan melalui pintu ini gak bisa masuk. Gak bisa. Oleh karena itu setiap saudara yang rindu ketemu Tuhan harus masuk lewat gerbang pujian. Amen. Saya perhatikan apa yang membuat orang di tempat yang sama, di ibadah yang sama. Yang satu ngalamin Tuhan. Ngalamin lawatan Tuhan. Ngalamin firman Tuhan. Mengalami Tuhan dalam penyembahan sampai menikmati Tuhan. Yang satu bengong. Bosan banget sih dia. Bisa begitu. Kenapa? Karena ada yang menembus lapisan demi lapisan. Pintunya dia masuk semua. Pintunya dia masuk semua. Tetapi ada orang yang gak mau masuk pintu. Dia mau di luar pintu. Dia gak mau masuk. Ciri-cirinya gampang saudara. Kalau saudara mau masuk ke hadirat Tuhan. Saudara harus pakai tubuh saudara memuji Tuhan. Amen. Kalau saudara mau memuji Tuhan. Tepuk tangan dengan segenap hati. Kadang-kadang tangan sampai sedikit merah. Saudara harus angkat tangan. Saudara angkat tangan coba. Semuanya angkat tangan coba. Nah coba. Saudara angkat tangan semua. Pada waktu saudara angkat tangan. Apa yang saudara rasa? Pegel. Bener gak? Tuh kan demar turun kan? Tahan sedikit joe. Oke ya. Nah ini latihan ya saudara. Kenapa harus angkat tangan. Harus tepuk tangan. Kenapa? Karena ini pintu gerbang. Untuk saudara bisa masuk lebih jauh. Kalau saudara tidak mau sama sekali memuji Tuhan. Mengangkat tangan menggerakkan tubuh saudara. Saudara gak bisa masuk ke hadirat Tuhan. Saudara gak bisa masuk ke bagian yang lebih dalam. Udah mulai turun ya. Benderanya. Coba angkat lagi deh. Oh lambai-lambai gini saudara. Ini lebih ringan gak? Iya. Daripada diem aja ya? Tahu gak kenapa? Ketika saudara bergerak seperti ini. Saudara tampak senyum. Lihat wajah saudara. Oke terima kasih. Berit buk tangan dulu untuk saudara ya. Oleh karena itu orang yang mengerti gimana supaya happy. Untuk happy itu udah di jiwa. Supaya happy. Dia harus kadang-kadang olahraga. Orang kalau olahraga jadi apa? Seneng. Bener gak? Kenapa? Karena emang itu pintu masuknya. Untuk saudara bisa masuk ke sini. Emosi. Perasaan. Tetapi kalau saudara tidur terus kerjaannya. Tidur terus. Seorang gini. Aduh gue bete deh hari ini. Ini something bad happened today. Aduh kayaknya nih bakal kacau nih masa depan gue. Gak ada yang naksir gue. Gue ini juga dipecat. Aduh males banget deh. Lihat. Orang-orang itu padoni sering sharing. Bahwa ketika dia sedang mengalami masa tekanan. Masa-masa sukar. Terlibat hutang. Apa yang dia lakukan? Dia masuk melalui pintu ini. Dia bergerak. Setiap pagi. Katakan Tuhan. Dia harus bergerak. Kenapa? Karena untuk bisa masuk ke sini. Di sini miracle. Mujisan. Di sini ada apa? Jawaban Tuhan. Di sini ada pertemuan ilahi. Di sini ada sesuatu yang saudara di luar pikiran batas. Imajinasi saudara. Tuhan bekerja. Cuma gak bisa masuk ke sini. Haruslah pintu-pintu ini saudara. Amen. Oleh karena saudara ketika memuji Tuhan. Manfaatkan untuk bergerak. Kenapa? Ketika saudara bergerak. Pintunya terbuka. Imajinasi saudara terbuka. Alasan-alasan yang kenapa kita memuji Tuhan. Kenapa kita ada di ruangan ini. Kenapa kita hari minggu datang pagi-pagi. Itu terbuka. Sehingga Tuhan bisa melawat saudara. Amen. Harus bergerak. Coba saudara datang tes aja ya. Diem aja. Salaman juga jangan. Diem aja. Kan ada asir tuh. Diem. Selagi tes. Diem. Duduk diem. Yang lain memuji Tuhan. So, diem aja. What you feel? Saudara akan rasain apa? Flat. Sesuatu yang saudara bingung. Kok gak enak banget ya? Kenapa? Karena saudara tidak buka pintu. Amen. Ya. Makanya saudara seberak. Saya kadang menyembah Tuhan harus angkat-angkat lama. Rada capek gak apa-apa. Bagus. Karena Tuhan apa? Bring sacrifice of praise. Bawa korban. Amen. Korban tuh tubuh. Letih. Capek. Saya bangun pagi banget ya. Tidur juga rada subuh gitu ya. Bangunnya juga subuh. Capek gitu loh. Istri saya bilang, kamu nyetir bahaya gak? Karena jam 7 mesti sampai sini kan. Saya sampai setengah 7 lewat tadi. Sih kuat gak nyetir? Katanya. Ya. Kuat, kuat, kuat. Ya. Saya harus bergerak. Kenapa? Kalau saya diem aja nih. Habis bangun, dari kasurnya set duduk kan. Diem aja. Apa yang terjadi? Tiba-tiba gini. Eh. Hah? Sudah jam segini ya. Tau gak kenapa? Karena tuh slow. Sudah gak bergerak. Makanya saya bilang sama anak saya yang susah bangun pagi. Kamu kalau bangun, duduk dulu. Terus prosesnya diikutin duduk. Di kasur terus duduk di samping tempat tidur. Terus berdiri. Karena apa? Ketika kamu berharap tiduran terus nanti ah jam 6 bangun. Oh nanti setengah 7 dia bangun. Tapi dia gak bergerak. Dia akan susah sekali masuk sini. Gak happy banget. Gak bisa, gak happy gitu loh. Stress. Lupa bawa ini, lupa bawa itu. Aduh buru-buru. Kacau hari itu. Oleh karena ini ada pintu-pintu yang saudara sengerti. Ketika saudara puji-pujian, saudara biasain bergerak. Amen? Biasain bergerak, saudara. Kenapa? Ntar saudara akan rasain beda. Enak ya, luar biasa ya. Wah, sungguh-sungguh luar biasa. Waduh, enak banget memuji Tuhan. Senang gitu. Nanti pulang gereja, saudara. Kok enak banget menyembah Tuhan hari ini ya. Bukannya karena yang memimpin pujian, saudara. Karena saudara yang buka pintu. Amen? Saudara buka pintu untuk Tuhan. Saudara buka pintu untuk bisa, jiwa saudara bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Nah, orang yang gak mau ngurirakan tubuhnya, ya tidak membuka pintu, dia akan mudah. Capek, letih, marah. Tahu gak kenapa orang marah? Marah itu ada di mana? Sini atau di sini? Merah atau kuning? Merah. Merah. Tahu gak kenapa? Karena kuningnya, pintunya, sedang terbuka, karena sedang letih. Saudara coba deh, kalau lagi capek, terus girecokin istri. Udah beli roti belum? Udah capek banget nih. Kan besok sarapan apa? Udah beli ini belum? Saudara, ini ngomong sekali lagi, ini bonyok loh. Tahu gak kenapa? Karena pintu tubuhnya sedang terbuka karena sedang letih. Oke. Kalau memuji Tuhan, saudara tubuhnya dipakai untuk, energi dipakai untuk hal yang positif, tapi kalau capek ya kan, lagi turun tuh kondisi tubuhnya, juga terbuka. Masuk kesininya gampang banget. Makanya saudara harus tahu, kalau saudara capek, saudara harus ngomong dulu sama anak saudara, sama istri. Eh, maaf saya lagi capek banget. Ini kalau bentar lagi itu saya gampang marah. Kalau lagi begini, karena apa? Karena saya capek banget. Ingat loh, setiap orang yang capek pasti mudah marah. Setuju gak? Iya. Keras sekali sebelah kanan saya. Jadi, kalau capek saya ngomong sama anak saya. Sayang, papa lagi capek banget. Mohon jangan diganggu dulu ya, daripada papa marahin kamu ntar. Saya udah kasih tahu. Butuh waktu 10 menit aja, kunci kamar untuk tidur. Iya, tidur dulu. Saudara wake up, nanti saudara bisa layanin lagi. Oke, papa udah tidur nih. Tadi kan mau main apa ya? Kenapa daripada, dihajar dulu. Kenapa? Kita tahu pintu-pintunya. Jadi kalau sedang ngelerti, saudara ambil waktu ya. Saya mau time break. Saya mau istirahat dulu. Ngomong sama istri. Kenapa nih? Tahu ya, kalau saya lagi capek, kalau gitu karena saya suka, suka ngomong yang ngaco, atau suka emosi. Jadi saya menghindari. Karena saya tahu pintu untuk bisa masuk ke emosional adalah ini, pendengaran, penglihatan, indera perasaan ini semua. Bisa masuk. Amen. Ya, saudara ngerti sekarang ya, pintu-pintunya dijaga masing-masing. Saudara ada kelemahannya di mata, ada yang kelemahannya di, di mana nih? Penciuman ya. Ada yang kelemahannya di sentuhan ya. Hati-hati ya. Kalau misalnya, ketemu reuni gitu ya. Eh, lu ya udah lama, lu cakep banget sekarang. Main sentuh-sentuh, pegang-pegang. Terus saudara, sensitif lagi. Terbuka nih pintu yang sini. Terbuka. Terkenang masa SMA dulu. Nah, lihat nih. Ini bahaya nih. Sebenarnya udah lama gak ketemu. Tapi karena ini pintu, yang selalu jaga. Eh, apa kabar kamu? Aduh, kok lucu juga ya. Terus-terusan begini. Lama ya risih. Lama-lama kok enak juga gitu. pintu terbuka. Nah, mulailah benih-benih. Tertabur ya di sini. Bahaya. Nah, balik lagi ya. Kalau lagi letih, mudah marah. Ini contoh di Alkitab yang sering saudara mungkin dengar. Saya pakai cerita-cerita yang mudah saudara mengerti. Rasul Raja Saul ini gangguan jiwa karena mendengar. Ini pintunya terbukanya di sini dia. Dia kelemahannya di kuping. Ketika Saul dan segenap Israel mendengar perkataan orang maka cemaslah hati mereka dan sangat ke ketakutan. Pintu masuk kelewat? Telinga. Saudara masuk kelewat mana? Waktu saudara jatuh cinta masuk kelewat mana? Saudara setahu tuh. Waktu naksir pertama kan ada orang lewat telinga ada lihat mata. Ada yang sentuhan. Salaman. Ketemu di retreat salaman. Haleluya. Masuk deh pintunya. Saudara lihat. Ini setiap orang kelemahannya beda-beda loh. Ini pintu masuknya beda-beda. Ada yang lihat mata gitu ya. Ada yang lewat Aduh kalau cium parfum kamu kok mengingatkan saya ya? Pada waktu kematian. Nah ini juga. Jadi pintu saudara harus tahu loh kelemahannya masing-masing pasangan. Harus tahu. Anak harus tahu. Saya tahu anak saya yang paling kecil di mana ya. Pintunya di mana untuk masuk ke jiwa dia. Harus tahu ya. Ya dompet itu tahu enggak pintunya di mana? Di mata. Pokoknya dompet siapa aja dilihatin. Sekarang itu uang itu digital. Dompet boleh kosong. ATM? Kosong juga. Ada orang kan kalau enggak penglihatan gitu. Dia santai-santai aja. Kenapa? Karena dia tahu pintu yang harus dijaga supaya dia enggak cemas. Sama seperti Saul. Saudara pintunya di mana? Perhatikan pintu-pintunya. Nah, gangguan kesehatan jiwa membuat kita halu. Ya kemarin ya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Israel, orang enak berasal dari orang-orang raksasa yang kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi ketika sudah masuk area mata, pintunya melihat mata, itu masuk ke jiwanya, itu masuk bisa ke tadi halusinasi di sini. Ya saudara perhatikan di sini, ada imajinasi. Dia bisa melihat gini orang Israel ketika dia dengar melalui perkataan, melalui melihat orang enak, begitu besar. Kami itu seperti apa? Belalang, saudara di sini. Seperti belalang. Langsung halu, saudara. Oleh karena itu, kita harus ngerti ini pintu-pintu masuknya untuk masuk ke jiwa kita. Saya harus ingat, kalau misalnya saya juga masuk ke hadirat Tuhan, hal yang sama, pintunya sama juga. Pintu mana yang saudara buka? Oke. Nah, sekarang prakteknya biaya. Kita pengen jemaat di tempat ini ngerti, gak cuma teori, tapi praktek. Tubuh ada pintunya, pintu tubuh apa aja? Panca indera, saudara. Terus, jiwa juga ada pintunya. Gak bisa orang masuk sembarangan ke jiwa kita. Tiba-tiba menjatuh cinta tiap hari sama orang berbeda, itu gak bisa. Karena ada pintunya. Tapi kalau orang itu ngakalin pintunya, itu bisa. Bisa. Nah, itu ada ahlinya ya. Nah, prakteknya gimana? Ini yang iblis coba lakukan, yaitu benteng harian. Ingat ya, bentengnya namanya, benteng utama itu korban harian. Dalam Daniel 11 E 31, yang wanita baca, 1, 2, 3. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian. Katakan, korban sehari-hari. Nah, ini sebut benteng. Jadi, korban sehari-hari. Katakan, sehari-hari. Katakan, perkuat benteng utama. Korban harian. Nah, saudara, ini yang gereja Victoria waktu itu, baru engeh, belum lama, mungkin 2 tahun yang lalu. Kita melihat, kenapa ya, jemaat hari minggu, pembicara udah bagus-bagus. Acaranya juga gak, gak biasa aja gitu. Wah, meriah musik udah komplit. Tapi kenapa banyak orang yang lemah? Ternyata, kita hanya membangun benteng-benteng yang mingguan. Kita gak membangun benteng harian. Itu. Makanya, waktu itu kita launch, kegerakan baru yang namanya Fiklub 1. Itu nomor 1. Kenapa? Kita gak bisa mengandalkan benteng mingguan. Karena, yang iblis lakukan adalah, tentara yang akan muncul, mereka menajiskan tempat kudus. Apa? Benteng itu. Ya, tubuh kita. Untuk menghapuskan apa? Caranya apa? Korban sehari-harinya dibuang. Semuanya dibuat mingguan. Dibuat mingguan. Tapi, iblis cerangnya harian. Oleh karena itu, kita betul-betul merubah total pola pemburiran kita. Waktu itu, kita mulai masuk Fiklub. Fiklub adalah, pola hidup menunggu firman setiap hari, tanpa bolong. Kira-kira kita, tiap hari, walaupun letih, udah malam, aduh ya ya belum baca Alkitab, kita renungan firman Tuhan. Kenapa? Ini adalah korban harian. Sudara harus mulai dilatih untuk menjaga benteng yang utama, benteng harian. Makanya, saya banyak melihat, mendengar, bahkan dari info yang valid, even pendeta pun bisa jatuh. Kenapa? Karena sudara melihat pendeta itu kebanyakan cuma seminggu sekali. Betul enggak? Cuma melihat pas dia khotbah hari minggu, mingguan. Pendeta juga nyiapin khotbahnya Sabtu, mingguan. Tapi ketika dia hari-hari biasa, panca indranya enggak dijaga, bisa naksir sana, bisa naksir sini. Oleh karena itu, kita di jemaat, di sini udah pujian, udah sekitar 150-an orang. Hampir 90 persen. Untuk jemaat semua masuk, untuk masuk ke korban harian. Merenungan firman Tuhan harian. Harian yang kedua, ini yang kita bangun sekarang. Kenapa? Sosmed adalah tempat yang efektif untuk saudara bisa membangun korban harian saudara. Saya perhatikan anak saya. Dia punya sosmed, dia punya beberapa sosmed, yang paling rutin adalah Instagram. Sini siapa yang mau tanya? Siapa yang punya sosmed, even Facebook, YouTube, maupun Instagram. Boleh angkat tangannya? Yang ada Facebook, Instagram ada angkat tangan tinggi. Oke. Yang tidak punya sosmed, koran aja, poskota gitu. Lampu merah gitu. Oke ya. Nah, saya melihat, tau gak, di Victory Church sekarang, lihat di Facebooknya Victory Church, itu jemaatnya berapa tau gak? Jemaat Facebook. 1600. Dan rata-rata, orang ngecek sosmed itu, saya mau tanya, seminggu sekali, atau setiap hari? Setiap hari bisa berapa kali? Minimal satu kali ya? Minimal berapa sih rata-rata? Dua kali ada gak? Lebih? Ngelihat Facebook tuh, sehari dua kali atau sekali aja? Atau lima kali? Lebih? Lihat nih, perhatikan ya. Ini adalah pintu, untuk kita bisa membentengi, saudara, membentengi anak-anak muda. Kita mau masuk pelayanan ini lebih dalam. Kenapa? Karena yang korban sehari-hari, yang jemaat yang 150 orang itu, ya saudara ikut masuk ke V Club, 150 orang. Tapi kita rindu, untuk jemaat yang 1600 orang di Facebook, dan beberapa, yang sekarang baru, kita mau masuk Instagram, baru sekitar 80, 80 atau ya 80 orang, followersnya. Saudara, join ke Instagram saudara. Kenapa? Anak saya bilang, Pak, dia di join ke grup, Instagram gereja, namanya apa? Victory Church Indonesia. Dia masuk, waktu dia join, ke Victory Church Indonesia, dia bilang, dia diberkati. Kenapa? Karena dia suka ngeliat, benar-benar ngeklik, Instagram, lihat, eh, ada kata-kata yang menguatkan. Dan dia bilang, ini efektif, untuk melayani, orang-orang yang kesulitan, merenungan firman Tuhan, terbantu gitu saudara. Karena apa? Dia ngeklik itu bisa, 10-20 kali per hari loh. Betul gak sih? Stek, ngecek doang. Tapi situ ada firman Tuhan. Sebelum diduluin sama pornografi, diduluin, ya kita pengen jemaat kita, bahkan yang di offline, maupun yang di online, itu bisa diberkati Tuhan melalui sosial media. Setuju saudara? Ya saudara yang disini, yang punya sosmed, join di Victory Church Indonesia, entah di Instagram, entah di Youtube. Saudara bisa nonton setiap khotbah, menyaksikan, bisa juga subscribe di Youtube. Kenapa tujuannya? Supaya saudara sehari-hari bisa dibangun. Amen? Saudara bisa lihat kapanpun. Ketika saudara lemah, saudara ingatkan, oh hari Rabu kemarin ada yang khotbah, seorang ibu ngalamin kebakaran, tubuhnya hancur saudara, ngeliat serem dan ngeliat foto-fotonya. Dibandingkan dengan penderitaan saya, dibandingkan dengan kesulitan saudara, mungkin tuh ibu udah ngalamin, aduh, belum biaya rumah sakit yang begitu tinggi, belum lagi rusak tubuh, belum lagi penderitaan yang lain-lain, dan ibu ini bisa survive, dan mempertahankan imannya. Bahkan melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Dia bikin CD, dia rekaman saudara. Saudara akan dikuatkan. Itu harian, gak perlu nunggu ibadah minggu. Amen? Dan kita mau build ini, kita sedang bikin tim sosmed Victory Church Indonesia. Dan kita pengen saudara juga terlibat di dalamnya, bantu share. Setiap kata-kata hikmat, bantu share, setiap firman Tuhan dibagikan. Kita ingin apa? Menggarami itu jemaat 1.600 orang itu di Facebook. Amen? Saudara bisa jadi berkat. Pelayanan gak cuma di sini nih, sekarang banyak nih. Kalau saudara mau jadi admin, oh saya mau jadi admin untuk pelayanan sosmed, monggo kita ketemu, kita ngobrolin ya. Ini tiap hari ya. Dan yang mingguan, benteng mingguan juga ada. Hari Rabu besok saudara, ini spesial, harun ibadah Rabu spesial, Bapak Doni dan Ibu Sandy, hut pernikahan. Tanggal 19 Februari. Jam 7 malam nanti dilayani oleh Pastor Debbie Katarina dan Pastor Daniel Hendrata. Mereka batuan yang luar biasa, mereka punya channel TV. Kalau gak salah apa nama programnya, Anugrah Ministri. Dan spesial mereka mau datang, hari Rabu, untuk mereka share firman Tuhan. Dan saudara kami undang untuk bisa ada di hari Rabu ini, hadir di ibadah Rabu spesial. Amen. Kita mau dukung doa juga, Bapak Doni dan Ibu Sandy. Dan yang keempat, ada VIKOM, ini juga benteng mingguan kita. Harian, mingguan ya. Kita lihat, kenapa kita pengen saudara perhatikan ya, jemaat di Victory Church, ada harian juga dihajar dengan sosmed, firman Tuhan, diajar dengan melalui Viklub, terus hari Rabu ada ibadah, hari Jumat, ada misalnya VIKOM, ada PELPRIP atau PELWAP. Tujuannya apa? Membangun benteng. Amen. Semakin kuat, dan saudara kan dimakin diberkati Tuhan, tergantung bentengnya saudara. Ya, kemarin ini, wah, ini VIKOM siapa ini? Bu Hermani, ya, beri tepuk tangan dong ya. Ini udah masuk fotonya langsung ya. Ini saudara yang tinggalnya di daerah-daerah Pondok Cabai ya. Ya, Bukit Ceren disini. Saudara bisa masuk. Saudara akan dapat tempat perlindungan baru, saudara akan dapat komunitas yang baru, seperti tadi Pak Buntaran sharing. Penting banget tuh dapat komunitas. Nah, ini yang dimana? Di Pamulang. Ya, artis-artis ibu kota semua ini. Udah tiktokan terus nih, saudara. Karena apa? Di VIKOM itu gak melulu, ya, udah kayak kebaktian, tapi cair, sangat menikmati ya, persekutuan. Happy. Sudah happy gak nih? Yang di Pamulang happy? Banget tuh. Nah, ya ada Bapak Rahmat tuh. Dan kemarin acara Valentine ya? Ya, betul ya, menikmatinya Valentine. Dan ada Bapak Aeng disini ya. Pak Aeng, waduh, ada Pak Aeng. Dan kita belajar membangun keluarga disini. Nah, ini. Ini VIKOM Ibu Indri. Mana Ibu Indri? Gak dateng ya? Wah, ini artis ibu kota nih. Ada iklannya soalnya nih. Saudara yang rumahnya dekat-dekat sekitar sini, bisa join juga disini. Saudara tinggal di mana? Cepat masuk tempat perlindungan. Ini membangun kota-kota. Mengandung benteng-benteng saudara-saudara. Ini yang dimana? Hanuji ya. Sawangan. Saudara yang tinggal di dekat sawangan, bisa masuk ke sini. Nah, ini kenal kan? Nah, ini artisnya nih Bapak Firman. Saudara lihat ya, kalau kita perhatikan disini, kadang-kadang kecil kelompoknya, tapi emang tujuannya apa? Saudara-saudara bisa nyaman, untuk saudara bisa ngobrol, bisa saling menguatkan disini. Nah, ini yang baru. Pravikum yang baru. Ini sama Bapak Yasa ya. Di daerah modern Hill. Modern Hill. Ini modern land aja ya. Modern Hill. Ini ada Pak Yayanan, keluarga, Ibu Nita, disini mungkin saudara bisa lihat. Ini pravikum, jadi baru perdana. Beri tepuk tangan dong ya. Ini perdana nih ya. Kita pengen maju terus ya. Nanti kalau udah rutin, mungkin udah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bisa jadi Vikum yang permanen. Kita lihat ya. Saudara, kita rindu jemaat. Bisa juga masuk. Nah, ini juga yang perdana ya. Beri tepuk tangan dong ya. Disini ada Bapak Gunawan ya. Dan, kita rindu supaya jemaat, kita dimanapun saudara ada, saudara masuk. Masuk komunitas. Enak ngobrol-ngobrol, share firman ya. Dikuatkan, didoakan ya. Dan kita percaya, ketika kita membangun benteng, saudara, kita akan mengalami yang namanya pemulihan. kekuatan dari Tuhan. Amen. Kita baca sama-sama, kita bangkit-bangkit berdiri. Ini ayat yang terakhir, pagi hari ini. Ya, kita akan baca sama-sama. Ibrani 10, ayat 25. Yuk kita sama-sama baca. Satu, dua, tiga. Dari pertemuan, pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang, mari kita beri tepuk tangan buat ala kita yang luar biasa. Katakan bersama-sama, membangun benteng. Amen. Ya, kita bangun. Ya, nanti saudara, kita akan menyembah Tuhan, beberapa menit, saudara, gunakan tenaga saudara, karena itu pintu masuk. Gunakan tubuh saudara, karena itu pintu masuk. Indra saudara. Ketika nyanyi, saudara, menggunakan lagu, mendengar firman Tuhan, saudara, mengalami kekuatan Tuhan. Amen.